Halo, selamat datang di channel gue ala-ala, Alanos. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys. Balik lagi bareng gue, Alanos. Kali ini gue mau nge-review game seru yang berada di jaringan BSC. Nama gamenya, Mouse Hunt. Game multiplayer 3D ini menggunakan Unreal Engine 5 untuk grafisnya. Jadi bisa kalian lihat ya bagaimana kualitas dari grafis game ini. Jika kita lihat melalui roadmap mereka, game ini masih dalam tahap pengembangan ya guys. Dengan rencana rilisnya di kuartal pertama 2022 nanti. Tapi, walaupun masih agak lama, game ini sudah menarik banyak orang untuk ikut serta dalam proyek game ini. Karena memang game Mouse Hunt ini merupakan game legend guys. Ada cerita dibalik game yang sebenarnya sudah dibuat sejak 2018 lalu. Awalnya, game ini dibuat oleh 6 orang mahasiswa dari berbagai negara sebagai sebuah tugas akhir saat mereka bersekolah di sekolah desain game di Kanada. Untuk syarat kelulusan mereka. Tidak disangka, game Mouse Hunt yang mereka buat menjadi perbincangan banyak orang. Karena saking kerennya game ini. Hingga membawa mereka diajak ke Amerika untuk ikut event Dreamhack di Atlanta. Dan bertemu publisher-publisher game ternama. Namun, ternyata bertemu dengan para publisher-publisher game tersebut justru memberikan pengalaman pahit bagi mereka. Hingga akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menunda game Mouse Hunt ini untuk dilanjutkan. Lalu, di tahun 2020 kemarin, game NFT pun booming. Para mahasiswa yang lalu sempat membuat Mouse Hunt ini pun sempakat untuk melanjutkan proyek ini. Dengan menambahkan teknologi blockchain di belakangnya. Mereka pun menamai tim developer mereka dengan nama Isoforce Game. Dan selama 2018 hingga 2021 ini, para mahasiswa yang sudah lulus tersebut telah mencoba banyak pengalaman bekerja di banyak bidang di industri game. Bisa kalian lihat ya, ada yang bekerja di Bandai Namco, dan pernah terlibat dalam proyek game seperti Tekken, Halo Infinite, Gears of Wars, lalu ada yang bekerja di EA Games, dan ada yang terlibat dalam pembuatan game Far Cry 6, dan lainnya. Tak heran jika developer game ini bisa membeli domain untuk situs Mouse Hunt dengan menggunakan .com, tidak dengan .io seperti game NFT kebanyakan. Dengan pernahnya game Mouse Hunt menjadi pemenang Game Design Award 2018 lalu, dan dengan perkembangan pengalaman para anggota developpernya, bisa kalian bayangkan ya, akan bagaimana jadinya game ini ke depannya. Semoga akan sesuai dengan ekspertasi dari para player umum seperti kita, apalagi dengan adanya ambel-ambel game NFT. Sudah pasti akan lebih menarik tentunya. Untuk token omitnya, Mouse Hunt membuat 2 token. Yang pertama ialah token koin MHT untuk transaksi kita di marketplace, dan token koin MCIS untuk reward dan segala transaksi in-game yang jumlah koinnya tidak terbatas. Untuk koin MHT, total supply maksimalnya sebanyak 100 juta koin, dengan distribusi terbesar untuk reward play to earn. Saat gue telusuri token koin ini melalui BSC Scan, token ini memang masih terbilang baru. Baru 6 hari lalu dibuat. Dan memang baru ada 10 holder untuk token ini dengan masing-masing kontraknya. Tidak ada personal holder untuk token ini. White list untuk token koin ini sudah berakhir di 7 November kemarin. Tapi buat kalian yang mau ikutan white list kedua mereka, gue taruh linknya di deskripsi ya guys. Kalian bisa ikutan white list kedua mereka sampai tanggal 21 November nanti. Storyline memode game Mouse Hunt ini bergenre thriller, yang mana kita saat memainkan game ini akan merasakan ketegangan dan kejutan-kejutan di dalamnya. Berlatar di sebuah kastil kuno, yang semua benda yang berada di kastil tersebut dapat sewaktu-waktu menyerang kita. Di game ini, kita memainkan karakter sebagai tikus, dengan dua pilihan tim yang ada. Yang pertama, kita sebagai tikus yang masih hidup atau hero tikus, yang memiliki misi untuk menemukan keju kuno yang berharga, dan juga harta karun token koin MHT. Kita wajib untuk masuk ke dalam kastil, dan menghadapi segala rintangan yang ada untuk segera menemukan harta tersebut. Lalu, tim kedua ialah hero tikus, yang saat mereka mencoba masuk ke kastil mereka, ternyata harus mati, karena tidak kuat menghadapi rintangan yang ada, yang bisa kita sebut dengan hantu tikus. Dan kemudian, roleplay mereka pun berubah. Mereka berbalik menyerang hero tikus yang masih hidup, agar tidak dapat masuk ke dalam kastil lebih dalam lagi. Jika hero tikus bisa menggunakan senjata dan keahlian lainnya untuk menghadapi rintangan, hantu tikus hanya bisa membuat jebakan atau menggerakkan benda-benda di kastil untuk mencegah hero tikus masuk ke kastil lebih dalam. Namun enaknya, hantu tikus tidak dapat terlihat oleh hero tikus biasa. Pertarungan antara hero tikus dengan hantu tikus memang sengaja dibuat tidak seimbang oleh developer, agar permainan mouse haunt ini tidak cepat membosankan. Namun tetap dengan mekanisme yang seimbang antara kekuatan melawan jumlah pasukan. NFT karakter hero tikus tersedia dengan berbagai skill, bentuk, warna, senjata, dan hal-hal lainnya yang unik antara satu tikus dengan tikus lainnya. Dengan tingkat rarity dari yang common sampai dengan legendary. Saat pengembangan sekarang ini, gameplay dari pertarungan hero tikus dengan hantu tikus masih seputar hal tersebut. Namun developer berjanji jika saat peluncuran official game ini nantinya akan ada banyak masukan dari komunitas, mereka pasti akan segera memperbaikinya. Agar gameplay dari permainan hero tikus melawan hantu tikus tetap sama-sama menyenangkan. Tidak ada perbedaan sebagai hero tikus ataupun hantu tikus. Selain bermain sebagai tikus, kita juga dapat menjadi pemilik tanah untuk membangun kastil untuk kedepannya. Dengan membeli sebidang tanah dan membangun kastil, kita diharapkan dapat membuat banyak jepakan sebagai map baru untuk dimainkan nantinya. Semakin banyak tikus yang mati saat bermain di kastil kita, akan semakin banyak pendapatan yang bisa kita peroleh. Selain itu, kita juga dapat membangun semacam kedai di kastil kita. Untuk tempat peristirahatan, hero tikus mengisi ulang energi mereka sebelum bermain kembali. Rencananya, di tahun 2023 nanti, permainan mousehound ini akan berkembang menjadi permainan tower defense, yang mana bisa disebut mousehound universe. Tiap kastil yang kita miliki bisa kita lengkapi dengan berbagai senjata dan juga hal-hal lainnya untuk saling menyerang dengan kastil milik player lain. Permainan tower defense ini akan mereka proyeksikan untuk dikembangkan di akhir 2022 nanti dan bisa dimainkan di tahun 2023 nanti. Wow! Kalau dari kalian ada yang cepatik mengenai game ini, baik itu dari story lainnya, grafisnya, dan lainnya, bisa kalian pantau dulu game ini dari sekarang. Silahkan baca-baca kembali roadmap-nya, webpapernya, serta tokenomik-nya juga ya guys. Kalau coin mereka sudah benar-benar rilis nantinya, agar bisa menjadi riset kalian lebih mendalam sebelum memutuskan untuk bermain game ini atau tidak. Dan jangan lupa follow juga sosial media mereka seperti di Twitter, Telegram, Discord, dan lainnya. Karena untuk sekarang ini, selain ada info whitelist, mereka juga akan memberikan iDrop atau giveaway loh guys untuk para anggota komunitasnya. Jadi jangan sampai kelewatan ya guys. Sekian dulu mengenai review dari game Mouse Hound ini. Jika kalian ada pertanyaan atau info tambahan mengenai game ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya. Gue Alanos, undur diri. See ya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax